Intro Bagaimana cara mengajukan NUPTK secara online? Nah ini langkahnya Kita secengaja ke internet Dengan menghentikan cara pengajuan NUPTK Nah ini kita cari linknya ya Seandainya kita tidak tahu Di scroll ke bawah sambil dibaca Nah ini kita sudah menemukan Untuk mengakses website Dengan menggunakan situs ini Perval.data.camdeboot.go.id Nah ini persaratannya ya Scan KTP Ijazah SD sampai S1 SKBM Atau surat keterangan beban mengajar Ya setelah kita baca Nah kita artikan ya Setelah kita ajukan Lalu kita konfirmasikan ke Dinas Pendidikan Kita klik aja linknya Atau juga bisa kita copy Buka tab baru ya Di internet Lalu dipaste Enter Nah ini yang bisa mengajukan adalah Operator sekolah ya Ya ditutup Nah tampilannya seperti ini Di verbal.ptk Dengan login Operator sekolah Nah contoh seperti ini ya Bisa ajukan PTK N.U.PT.K Sorry ya Nah datanya sudah ada Lalu SK pengangkatan dan penukasan Nah ini kita scan File-nya Juga dengan Ijazah SMP SMA SD S1 Kemudian pesaratan harus PDF ya Itu sudah ditentukan Besar Maksimal Nah ini saya oke Nah ini karena Saya tidak melampirkan ya Jadi konfirmasinya seperti ini Nanti kalau sudah diajukan Ya kita Harus mendapatkan informasinya ya Di website-nya Statusnya ya Statusnya seperti contoh ini ya Ditolak Nah ditolak ini karena apa Disitu sudah ada keterangan Sedangkan yang diterima seperti ini ya Karena sudah Welcome file-nya Nanti untuk pengajuan secara online Kalau sudah Nah itu bisa konfirmasi ke Dinas ya Berkas-berkasnya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Sampai jumpa Bye-bye